Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Web Programming Unpass, masih bersama saya Sandika Gali Kali ini kita akan melanjutkan program kita di video sebelumnya yang masih mengenai latihan pada function dan array Kita akan lanjutkan program kita mengenai pengelolaan penumpang pada aplikasi juragan angkot kita Ya kalau di video sebelumnya kita udah coba mengelola penumpang dengan cara menambahkan penumpang ke dalam angkot Ya kita juga udah punya beberapa aturan dan beberapa test case dimana kita tahu kalau angkotnya kosong Maka penumpang yang naik akan duduk berurutan dari kursi nomor 1 dan seterusnya Lalu jika ada kursi yang kosong karena penumpangnya turun Ya walaupun di video sebelumnya kita masih simulasikannya manual ya Ada sebuah elemen di dalam array yang nilainya undefined Nah jika ada kursi kosong tersebut maka penumpang baru yang naik Dia akan duduk di kursi yang kosong dulu Sebelum dia duduk di akhir Ya dan yang terakhir kita asumsikan gak boleh ada penumpang yang punya nama yang sama Ya supaya gak membingungkan pada saat sekarang kita bikin fungsi untuk menghapus penumpang karena penumpangnya turun Ya jadi sekarang fungsi yang akan kita buat adalah hapus penumpang masih di dalam program yang sama Kita lanjutkan program video sebelumnya Sekarang kita lihat dulu rulesnya Nah sebetulnya kalau kalian udah paham mengenai fungsi yang tambah penumpang harusnya yang hapus penumpang ini gak ada masalah ya Ini karena jauh lebih gampang dari tambah penumpang Nah yang pertama itu sama aja dengan tambah penumpang kita punya dua buah parameter Nama penumpang dan array penumpangnya Jadi penumpangnya akan turun dari angkot yang mana gitu ya Lalu rulesnya juga agak mirip Ya rules yang pertama Ketika angkotnya kosong Kita akan menampilkan pesan bahwa angkotnya kosong Kalau angkotnya kosong kan gak ada yang bisa turun Ya jadi kita akan menampilkan bahwa angkotnya kosong Lalu yang kedua Nah jika ada penumpang yang namanya sesuai dengan nama yang kita kirim pada parameter Maka kita akan menghapus nama penumpang pada array tadi Caranya dengan memberikan nilai undefined Ya jadi nama penumpang akan kita ganti dengan undefined Nah itu artinya penumpangnya berhasil turun Nah yang ketiga Jika kita mengirimkan nama penumpang yang tidak ada di angkot Maka kita akan menampilkan pesan kesalahannya Bahwa gak ada penumpang dengan nama tersebut gitu Ya jadi rulesnya lebih simple daripada tambah penumpang Nah sekarang kita lihat taste case nya Kalau penumpangnya kosong Lalu kita hapus seorang penumpang misalnya ya namanya Sandika Ya kan gak ada Sandika di angkot ya Karena angkotnya kosong Maka tampilkan pesan angkot masih kosong Begitu Taste case yang kedua Ketika ada penumpangnya di dalam angkot Lalu kita mau nurunkan penumpang Misalkan saya mau turunkan penumpang namanya gali Dan gali tersebut ada di dalam angkot Maka hasilnya sekarang gali tadi kita ganti nilainya dengan undefined Nah inilah yang menyebabkan kursinya bisa bolong bisa kosong tadi ya Dan yang terakhir test case yang ketiga Kalau misalnya ada penumpang di dalam angkot Tapi kita nyuruh turun penumpang yang gak ada di dalam angkot Misalnya kita akan menghapus penumpang namanya Nova Riza Tapi Nova Riza itu gak ada di dalam angkotnya ya Maka tampilkan pesan bahwa nama penumpang tadi tidak ada di dalam angkot Ya jadi simple aja Silahkan kalau yang udah paham Coba langsung dibuat programnya Nanti kita cocokkan dengan program yang akan kita buat sama-sama Ya jadi silahkan sekarang dikerjakan Pause dulu videonya Kalau sudah selesai boleh silahkan dilanjutkan lagi Atau kalian butuh sudokode atau panduan Algoritma programnya Ya kalian bisa ikuti aja ini ya Jika angkotnya kosong Tampilkan pesan Jika ada isinya Terlusuri lagi kursi dari awal Kalau ada penumpang yang namanya sesuai Hapus Kalau gak ada Tampilkan pesan kesalahan Ya atau kita buat sama-sama ya Sekarang kita kembali ke kode editor kita Kita tampilkan lagi Browsernya Ini masih file yang sama dari video sebelumnya Ya ada function expression tambah penumpang Nanti di bawah sini kita akan buat lagi Function expression yang baru Di sini Kita kasih nama Hapus Penumpang gitu ya Isi dengan function Parameternya ada dua Ada nama penumpang Dan array penumpang Begini Lalu di dalamnya Kita akan cek kondisi yang pertama dulu ya Kondisi yang pertama ketika Angkotnya kosong Jadi sama aja If begitu ya Kita cek jika penumpang Lengthnya Itu sama dengan kosong Maka Tampilkan Console.log Bahwa angkotnya Masih kosong Jadi gak mungkin ada penumpang yang turun Lalu kita kembalikan lagi nilai penumpangnya Ya selanjutnya Selanjutnya Ketika ada isinya Kalau udah ada penumpangnya Kita telusuri lagi Menggunakan pengulangan Far i sama dengan 0 I lebih kecil dari penumpang I lebih kecil dari penumpang Kita isi Kita isi dengan Undefined Undefined Jadi kita mengosongkan kursinya dengan cara Mengganti nama penumpang Mengganti nama penumpang jadi Undefined Baru kita return Array penumpangnya Itu kalau ada Kalau gak ada Berarti kita else if Kalau sudah ditelusuri Sampai Kursi terakhir Ya sama seperti Waktu penumpangnya naik ya Kalau ini Kita udah telusuri Sampai akhir tempat duduknya Ternyata gak ada Penumpang dengan nama tersebut Ya berarti kan kita cek Penumpang length Minus 1 Nah ini berarti kursi terakhir ya Kalau gak ada Yaudah tampilkan pesannya Nama penumpang tadi Itu Tidak ada Di dalam Angkot Ini Baru Kita kembalikan juga Return Penumpang Arraynya Jadi ini Mungkin lebih simple Nanti kita coba ya Nah ini sebetulnya Kita bisa bikin Lebih Ringkas lagi ya Karena kita mengembalikan Return yang sama Di tiap-tiap kondisinya Gimana kalau ini Kita simpan di akhir aja Ini kita hapus Ini kita hapus Ini kita hapus Gitu Nah kita simpan di akhir Di sini aja Karena pastikan Functionnya Mengembalikan Nilai yang sama ya Return penumpang Kalau ini berhasil Maka return penumpang Kalau ini berhasil Tetap return penumpang Oke kita coba ya Nah ini kita save dulu Oh atau kita lihat dulu ya Gimana kalau awalnya Arraynya kita kosongkan Jadi ceritanya Awalnya Kosong angkotnya Sekarang kita jalankan Ini kita refresh dulu Ya jadi ceritanya sekarang Angkotnya jalan Masih kosong Tapi kita coba turunkan Satu orang penumpang Misalkan kita turunkan Penumpang namanya Novariza Ya gak mungkin ya Karena Angkotnya masih kosong Tapi kita coba aja Nah tampil lagi nih Angkot masih kosong Jadi gak mungkin ada Penumpang yang naik Sekarang kita coba Saya refresh lagi Saya ulangi Ceritanya ada penumpang Yang naik Kita suruh sekarang Novariza ini Naik ya Bukan pakai hapus Tapi pakai Tambah sekarang Nah sekarang Novariza naik ke angkot Lalu misalnya Kita tambah lagi penumpang Sandika Misalkan Rai penumpang Seperti ini Enter Nah maka sekarang Sandika duduknya Sebelahan sama Novariza Nah terus angkotnya jalan lagi Tiba di satu tempat Misalnya Novariza mau turun Berarti kita tinggal tulis aja Hapus Penumpang Novariza Rai penumpang Kita pencet enter Nah sekarang Novariza nya turun Maka Kursinya kosong Sekarang ceritanya Ada yang naik lagi Misalkan sekarang Ada penumpang baru Namanya Dodi Lalu Rai nya penumpang Nah kan harusnya sekarang Dodi itu Duduk di kursi yang kosong ya Kita coba Enter Nah betul ya Dodi sudah duduk Di kursi yang kosong Kalau ada yang naik lagi Dia duduk dimana Sekarang Duduknya Setelah Sandika ya Coba kita jalankan Ya sudah betul Sekarang Gimana kalau Misalnya Ada yang turun Tapi namanya Novariza Kan di angkot Nggak ada ya Yang namanya Novariza Kita jalankan Nah Novariza Tidak ada Di dalam Angkot Ya jadi begitu Kita sudah bikin nih Pengelolaan sederhana Dari Aplikasi Juragan Angkot kita Kita sudah bisa Mengelola penumpang Yang naik Dan penumpang Yang turun Sekali lagi Kalau misalkan teman-teman Punya Solusi lain Ya siapa tau teman-teman Punya yang lebih efektif Dari ini Silahkan di share Ya tulis aja Linknya Di komentar Di bawah video ini Supaya teman-teman Yang lain bisa lihat juga Solusi lain Dari program ini Baik jadi mungkin Itu dulu ya Video kali ini Latihan mengenai Function dan array Yang ada pada javascript Mudah-mudahan Makin membuat Teman-teman paham Pada Dua topik tersebut Sekali lagi Disini kita masih Mencoba memahami Konsep dasar Pemrogramannya Jadi buat yang nanya Kok sampai sekarang Kita belum membuat website Ya memang Di seri kali ini Kita fokus Di konsep Pemrogramannya Belum dulu Untuk membuat website Ya karena Untuk membuat website Menggunakan javascript Selain hanya konsep Pemrograman Kita juga butuh Sesuatu yang namanya DOM Atau dokumen Object model Untuk berinteraksi Dengan elemen-elemen HTML di halaman Dan itu memang Belum kita pelajari Ya jadi Sampai disini dulu Videonya Mungkin di video selanjutnya Kita akan masuk ke topik Terakhir dari seri ini Topik berikutnya Yang akan kita pelajari Adalah mengenai Object Ya object pada Javascript Jadi sampai sini dulu Video kali ini Jangan lupa untuk Like videonya Jika kalian suka Share ke temen-temen ya Biar temen-temennya Juga bisa belajar Mengenai web programming Kalau ada yang bingung Kalau ada yang bingung Atau ada yang mau ditanyakan Jangan ragu Untuk tulis pertanyaannya Di kolom komentar Di bawah video ini Lalu subscribe Atau berlangganan Di channel youtube Web programming Unpass Buat yang belum subscribe Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Saya Sandika Gali Pamit Dan satu lagi Jangan lupa Titik koma Terima kasih telah menonton